Hai idik mode ke awd-nya ya langsung aja gas lalu kita buka pengaturan dan nyalakan auto clickernya nah kita cek tuh lihat guys taktik speedtrip kita dapat 5,67 dengan sedangkan kita pakai guys setengah gilbo kori tadi kita dapat 8,5 8,5 tiga ya 8 second lah ya guys ya back tapi kita pakai speed Oke guys welcome back my YouTube channel guys ya jadi di video kali ini gua bakal buat settingan gearbox lagi guys ya tapi di mobil yang berbeda guys ini itu mobil Audi R8 ya kita disini seperti biasa gunakan gunakan juga untuk auto clickernya karena akan disini saya pakai dua trik ya trik pertama settingan gearbox ori dan trik yang kedua itu saya pakai speedtrip oke di sini teman-teman bisa download aja untuk auto clickernya itu di Playstore atau melalui link di kolom komentar di video ini ya saya sudah siapkan untuk linknya jadi teman-teman bisa klik aja linknya nanti dialihkan ke Playstore ya Oke untuk settingan auto clickernya di sini saya pakai satu seperti ini di nomor dua juga saya pakai satu satu seperti ini ya kita cek dulu ini untuk mobilnya nomor berapa ya Nah yang ini guys ya Audi R8 yang ini ya kita lihat nomor 116 ya untuk Audi R8 itu di nomor 116 guys kita langsung aja ke upgrade Oh ya ini saya pakai versi ori ya guys ya bukan versi mod ataupun versi beta tapi saya pakai versi ori bawaan Playstore versi 48937 ya 48937 tentunya nanti teman-teman yang pakai versi mod atau versi beta itu bisa ya dengan pakai settingan seperti ini nah disini saya untuk HP dan tulsi nya 1695 saya pakai W16 saya pakai W16 teman-teman kalau misalnya W16 nya masih terkunci itu saya sarankan ubah aja langsung di game Guardian sesuai dengan HP dan tulsi di video ini ya nah ini HP nya ini tulsi nya ya sesuaikan aja tapi kalau misalnya teman-teman pakai mood itu otomatis langsung udah kebuka ya untuk mesinnya ya guys ya semua semua fiturnya itu udah langsung kebuka ya yang pakai mood ya di sini untuk bannya pakai bansport ya pastikan pakai bansport karena ban juga sangat mempengaruhi untuk lancunya mobil guys ya oke kita langsung ke cuk aja cuknya kita reset aja karena menurut saya untuk cuk itu di settingan gearbox ataupun settingan tune up itu enggak terlalu berpengaruh ya jadi cuk itu sangat berpengaruh banget untuk settingan glitch ya guys ya kalau menurut saya seperti itu guys dan untuk suspensinya disini seperti ini guys kita reset aja hanya steeringnya kita ke 30-in guys seperti ini ya seperti ini teman-teman bisa kita samain aja untuk suspensinya dan untuk gearbox nya nah ini gearbox nya oke kita langsung tes aja ya dengan settingnya seperti ini Apakah mobil ini dapat berapa second dapat 5 second atau 6 second nya jadi setiap mobil juga itu tergantung mobilnya ya kalau kita dapat 5 second itu tergantung mobilnya ya kalau mobilnya kita enteng bisa dapat 5 second tapi kalau mobilnya kita berat itu bisa dapat 6 second ya dan tergantung di map nya juga guys ya teman-teman kalau misalnya main di map racing dengan mobil enteng itu bisa dapat 6 second guys ya dan ini versi ori tuh guys ya versi ori nggak akan teman-teman kelempar ke versi mode ya kalau yang versi mode yang olengnya itu sekitar 200 ke bawah ya hanya sedikit yang olengnya guys oke kita langsung aja ke room kita langsung ke room guys kita cek oke ini bensinnya sudah mau habis ya guys ya kita disini untuk grafik untuk grafik itu sesuaikan dengan Davis teman-temannya karena pas ketika kita balapan terus nge-lag itu sangat mempengaruhi banget guys ya dengan di secondnya ya sangat berpengaruh banget di secondnya guys untuk di car setting saya pakai awd dan otomatik ya seperti ini guys ya oke kita disini pakai trik ini dulu guys settingan gearbox ori kita isi dulu ya ini untuk bensinnya cukup nggak ya kira-kira ya kita isi bensin dulu guys sebentar ya kita isi bensin dulu sebentar biar makin joss guys dan bedanya sih oke untuk Audi R8 ini ya nah buat temen-temen yang belum subscribe subscribe dulu guys biar gue makin semangat yang belum like di like dulu guys yang mau kirim donasi bisa cek aja di deskripsi ya untuk linknya nah oke udah full sekarang kita langsung gaskan guys kita langsung gaskan seperti ini untuk set yang dan gearbox kita seperti biasa panasin ban dulu guys gunakan rem dan gas nah ini untuk RPMnya nggak naik seperti ini kalau nggak naik nih ini kan RPMnya nggak naik nih nah walaupun kita udah panasin ban dengan drift mode ini RPM nggak naik caranya naikinnya kita cancel dulu posisikan ini di drift mode ya lalu kita tabrakan mobilnya ke sini nah tabrakin aja mobilnya guys cara ampuhnya nah ini udah udah naik untuk ininya apa eh RPMnya udah naik kita langsung coba tes 28 pastikan disini udah pindahkan ke awd oke kita cek Hai dapat berapa second untuk settingan Gearbox Cori ya 260 km dapat 8,53 guys dapat 8,53 sekarang kita coba pakai settingan speed trick ya pakai settingan speed trick kita coba oke caranya masih sama seperti tadi guys kita cancel lagi lalu kita tabrakan mobilnya ke drift mode nah usahakan RPMnya naik dulu ya nah jika sudah naik kita langsung tes nah gini kita gak perlu pindahin lagi drift mode ke awd nya ya kita langsung aja gas lalu kita buka pengaturan dan nyalakan auto clickernya nah kita cek tuh lihat guys pakai speed trick kita dapat 5,67 dengan sedangkan kita pakai settingan Gearbox ori tadi kita dapat 8,53 ya 8 second lah ya guys ya tapi kita pakai speed trick dapat 5 second guys caranya seperti itu ya guys ya teman-teman bisa tabrakan dulu ke bagian tembok atau apapun itu untuk panasin ban sampai benar-benar air pan nya naik ya guys ya kalau udah naik baru kita gas ke langsung guys kita coba ke kembali dulu ya kita pastikan disini gak ada yang dirubah gak ada yang di cut cut ya guys ya nah tuh ini HP masih sama seperti tadi 1695 dan 2254 gearbox juga masih sama seperti tadi ya guys ya suspensi masih sama seperti tadi dan cuk juga masih sama seperti tadi ya oke nah gitu ya guys ya untuk caranya ya pastikan dulu RPM nya sudah benar-benar naik baru kita digas ke langsung nyalakan auto clickernya guys ya oke mungkin gitu aja ya guys ya video dari saya jangan lupa di like di subscribe dan di share juga guys sampai ketemu dari sampai ketemu di next video bye bye guys selamat menikmati